Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera sahabat klinik doa ibu dimanapun berada. Pada kesempatan malam ini saya ingin menjelaskan topik tentang preeklamsi atau yang disebut juga dengan keracunan kehamilan. Nah kenapa saya membawakan topik ini? Karena menurut saya topik ini merupakan topik yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Preeklamsi ataupun yang disebut dengan keracunan kehamilan merupakan salah satu komplikasi yang terjadi pada waktu hamil yang merupakan salah satu pembunuh nomor satu pada ibu hamil di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah jadi saya pikir dengan mengetahui bagaimana sih yang dimaksud dengan preeklamsi itu kemudian apa-apa saja yang bisa menyebabkan atau faktor risiko yang menyebabkan preeklamsi. Kemudian bagaimana cara kita bisa mencegah agar preeklamsi atau keracunan kehamilan itu tidak terjadi. Ini merupakan suatu pengetuhan yang saya pikir sangat perlu untuk kita ketahui bersama. Nah jadi pada malam ini saya harap informasi ini dapat sampai kepada para sahabat klinik doa ibu dimanapun berada. Tonton video ini sampai selesai. Semoga video ini nantinya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya sahabat, sebelum saya melanjutkan topik pembahasan tentang preeklamsi atau keracunan kehamilan ini, saya ingin menjelaskan ya karena ada beberapa teman yang menanyakan kepada saya kenapa setiap saya membuat video selalu ada bunga-bunga anggrek misalnya yang bagus di dekat saya. Jadi ini memang anggrek dari pesona anggrek Sumatera dan ini bunga-bunga anggrek yang bagus ini dijual. Nah bagi para sahabat yang memang berminat dan tertarik untuk memelihara anggrek ini, ini anggrek asli loh, bukan sintetis ya. Nah yang ini jenis anggrek bulan, kalau yang berminat boleh menghubungi nomor yang ini, nanti saya buatkan nomornya ya. Saya pikir itu saja sih saya ingin menjelaskan. Kita lanjut ya. Jadi preeklamsi atau keracunan kehamilan itu merupakan suatu kondisi komplikasi ya. Kelainan yang terjadi pada ibu hamil, biasanya kelainan ini terjadi pada, mulai pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Nah ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah, kemudian adanya UDEM atau pembengkakan ya. Berbeda dengan pembengkakan yang biasa terjadi pada ibu hamil normal, yang biasanya hanya pada kaki. Tapi pada preeklamsi ini biasanya pembengkakannya bisa menyeluruh. Jadi pada wajah juga kelihatan sembah, pada tangan, dada, perut, semuanya memengkak. Nah ini merupakan ciri-ciri terjadinya keracunan kehamilan ya. Kemudian, beberapa kelompok ibu yang biasanya berisiko tinggi untuk terkena keracunan kehamilan ini adalah, yang pertama adalah ibu hamil yang usianya muda. Nah biasanya ibu hamil pertama sekali dengan usia muda, kemudian yang kedua adalah ibu hamil dengan usia yang sudah tua. Ini juga merupakan kelompok resiko yang gampang atau sering terkena penyakit preeklamsi atau keracunan kehamilan ya. Kemudian, ibu hamil yang dengan obesitas. Nah ibu hamil yang badannya gemuk juga merupakan kelompok resiko untuk terkena penyakit ini. Kemudian ibu hamil dengan penyakit-penyakit kronik yang menyertai. Misalnya ibu hamil dengan diabetes, ibu hamil dengan hipertensi yang sudah ada sebelumnya, atau mengalami kelainan ginjal dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu yang memang sudah memiliki penyakit kronis ini juga merupakan kelompok yang berisiko untuk terkena preeklamsi atau keracunan kehamilan selama dia mengalami kehamilan. Kemudian beberapa kelompok juga adalah disebut adalah misalnya ibu-ibu yang pernah mengalami preeklamsi pada kehamilan sebelumnya. Ini juga merupakan kelompok yang berisiko tinggi untuk terkena preeklamsi ketika dia hamil ya. Ada pun tanda dan gejala seperti sudah saya jelaskan sebelumnya adalah yang pertama sekali adalah peningkatan tekanan darah. Nah sering sekali memang preeklamsi ini kadang-kadang tidak menimbulkan keluhan sama sekali pada si ibu. Sehingga kadang-kadang kita bisa percolongan. Pasien dan keluarga tidak menyadari bahwasannya dia berada dalam suatu kondisi yang sangat terancam ya. Karena kadang-kadang dia juga tidak melakukan pemerisaan kehamilan, tidak memerisakan tekanan darahnya, sehingga dia tidak mengetahui kalau tekanan darahnya tinggi ya. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua adalah seperti saya sebutkan tadi adalah adanya UDIM atau pembengkakan. Tetapi berbeda dengan pembengkakan pada kehamilan yang normal. Biasanya pada preeklamsi itu pembengkakannya itu dia menyeluruh. Anasaka istilahnya. Jadi pada tangan, dada, wajah, sembah, pada perut, semuanya membengkak dia. Kemudian, biasanya pada kondisi yang sudah lumayan berat, jika penyakitnya berlanjut, maka akan mengalami keluhan berupa pusing, kemudian nyeri ulu hati, dan mata kabur. Nah, jika ini terus berlanjut, bisa terjadi kondisi kejang-kejang. Nah, jika sudah terjadi kejang-kejang dan tidak sadarkan diri, kondisi ini disebut dengan kondisi eklamsi. Nah, eklamsi sendiri sebenarnya berasal dari kata bahasa latin ya, yang artinya adalah petir. Kenapa digatakan dengan petir? Karena memang datangnya serangan kejang pada ibu yang mengalami preeklamsi ini, sering sekali tiba-tiba seperti datangnya petir dan tidak terduga. Nah, jika sudah terjadi kondisi eklamsi ini, ini merupakan suatu kondisi yang sangat serius dan mengancam nyawa. Dan tidak jarang ibu ataupun bayinya berakhir dengan, mohon maaf, kematian. Jadi, penting sekali bagi kita untuk mengetahui ya, tentang preeklamsi ini, karena memang komplikasi yang dapat disebabkan oleh preeklamsi ini sangat berbahaya sekali, baik pada ibu maupun bayinya. Nah, jadi pada kesempatan ini, saya juga ingin menerangkan nih, tentang bagaimana sih, bagaimana cara kita untuk bisa mencegah preeklamsi ini agar jangan terjadi. Yang pertama sekali sebenarnya adalah rajin memeriksakan diri ketika hamil. Nah, ini juga penting. Jadi, biasanya kalau kita rajin memeriksakan diri, kita bisa terdeteksi. Kalau ada tanda-tanda yang mengarah, nantinya si ibu ini mengalami preeklamsi atau keracunan kehamilan. Kalau terdeteksinya lebih awal, biasanya penanganan akan lebih terarah, dan biasanya si ibu dan bayi prognosis atau kemungkinan nanti keberhasilan kehamilannya tanpa komplikasi yang berbahaya itu lebih besar. Jadi, ini penting untuk rajin periksa ini, cara mencegah yang pertama. Kemudian yang kedua, jika mengalami penyakit-penyakit kronik yang menyertai dan ingin hamil, jadi penyakit-penyakit ini harus distabilkan dulu. Misalnya kalau dia mengalami diabetes melitus atau hipertensi. Nah, kondisi diabetes ataupun hipertensinya harus diperbaiki sebelum si ibu memutuskan untuk hamil. Kemudian, satu lagi saran yang penting juga adalah untuk mengurangi berat badan jika pasiennya mengalami obesitas sebelum kehamilannya. Kemudian, anjuran lain juga disebutkan untuk rajin mengkonsumsi antioksidan. Misalnya buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung vitamin E dan vitamin C, ini bagus sekali ya, antioksidannya. Kemudian, mengkonsumsi kalsium. Kalsium ini banyak terdapat pada susu ya, jadi minum susu juga bisa mencegah terjadinya keracunan kehamilan ini. Nah, satu lagi juga yang dihancurkan itu mengurangi konsumsi natrium atau garam. Jadi, makan-makanannya asin. Misalnya seperti kecap, ikan asin itu dihindari selama kehamilan. Jangan makan, mohon maaf ya, bakso, indomie, nasi goreng. Ini kan biasanya makanan-makanan yang cenderung asin, apalagi biasanya kan dicampur dengan kecap. Nah, ini sebaiknya dihindari selama kehamilan. Kemudian, nah itu tadi, kita kan sudah sepakat bahwasannya memang salah satu faktor risiko itu biasanya karena ibunya hamil terlalu muda atau terlalu tua. Jadi, hindari hamil di usia yang muda dan hindari hamil di usia yang sudah tua. Karena ini merupakan faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya preeklamsi. Nah, lalu dok, bagaimana kalau misalnya si ibu sudah mengalami preeklamsi atau keracunan kehamilan? Nah, jika sudah mengalami preeklamsi atau keracunan kehamilan, biasanya memang pilihan pertama itu adalah mengakhiri kehamilannya. Jadi, kehamilannya determinasi atau dilahirkan. Cara melahirkannya biasanya ada dua memang. Satu dengan melahirkan normal tetapi dipercepat kalau duanya. Jadi, si ibu diharapkan tidak boleh mengedang. Ya, jadi biasanya dipercepat dengan pemasangan vakum ataupun forset. Tapi ini memang sudah agak jarang ya dilakukan. Walaupun memang masih kadang-kadang kita perlu lakukan. Tetapi, jika tidak memungkinkan untuk dilahirkan normal dengan percepat kala dua tadi, biasanya dokter akan mengajurkan untuk dilakukan seksio cesaria. Nah, ini dengan pertimbangan untuk agar si ibu tidak mengalami kondisi mengejan yang bisa memperparah kondisi ibu nantinya ya. Kemudian, sebenarnya ada juga beberapa kondisi di mana si ibu masih diperbolehkan untuk meneruskan kehamilannya. Jika misalnya preeklamsinya yang dialami ini tidak progresif. Artinya, dia bisa terkontrol dengan pemberian obat-obatan. Seperti obat anti-hipertensi, kemudian obat-obatan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalsium, ada antioksidan ya. Jadi, dengan istirahat total dan opname, dia biasanya masih bisa dipertahankan. Dan ini pun biasanya kalau kandungannya masih prematur. Nah, jadi tujuannya untuk memberikan waktu kepada kandungan, kepada bayinya agar menjadi lebih matang. Jadi, ketika waktu dilahirkan nanti, bayinya jangan mengalami gangguan pernafasan karena paru-parunya belum matang misalnya. Nah, tetapi kalau misalnya memang dalam perjalanan perawatan itu kondisi ibunya memburuk misalnya. Pada pemeriksaan laboratoriumnya terjadi perburukan. Kemudian, pada pemeriksaan klinik, ya klinisnya misalnya tekanan darah tidak terkendali. Kemudian, juga kondisinya tidak membaik dengan perawatan dan pengobatan. Meskipun prematur, atau apalagi memang sudah cukup bulat, harus segera dilahirkan. Karena, dengan melahirkan bayi, biasanya si ibu akan menjadi lebih aman. Karena kan proses preeklamsi ini sebenarnya karena masih ada bayi di dalam tubuhnya, di dalam kandungan si ibu. Sehingga, kalau si bayi ini dilahirkan dengan placentanya, maka kondisi si ibu biasanya akan menjadi lebih baik. Jadi, begitu dia. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang topik preeklamsi atau keracunan kehamilan. Saya menyadari penjelasannya mungkin terlalu cepat ya, karena durasi memang agak singkat. Nah, jadi para sahabat yang kiranya ingin bertanya tentang topik ini atau punya pengalaman, silakan boleh bercerita atau bertanya di kolom komentar. Kita akan berdiskusi, saya akan menjawab semampu saya. Ya, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai membelibat. Saya mohon maaf ya, karena saya merekam video ini sudah jam 12 malam lebih ini. Saya pulang dari operasi malam hari. Tapi, semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Jadi, saya mohon maaf kalau misalnya ada omongan yang kadang-kadang beribat karena memang sudah dalam kondisi yang capek. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya tetap berusaha untuk bisa menyampaikan sejelas mungkin. tetapi sekali lagi kalau memang ada yang kurang jelas silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Kita akan berdiskusi ya. Dan kemudian jika para sahabat menganggap ada manfaat yang bisa didapatkan dari video ini, silahkan share sebanyak-banyaknya video ini agar manfaat itu bisa sampai ke lebih banyak orang. Kemudian sekali lagi nih, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan para sahabat klinik dua ibu dimanapun berada, silahkan tekan tanda subscribe. Subscribe itu gratis. Jadi, silahkan tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng karena akan selalu ada topik-topik yang menarik, yang bermanfaat, yang akan kita sampaikan setiap waktunya. Jadi, supaya para sahabat tidak ketinggalan nantinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.